Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-202, 2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita hari ini, marah kita menghikmatan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23. Saya akan baca dalam terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sekarang ini adalah perintahnya. That we believe in the name of his son, Jesus Christ, and love another, one another, just as he gave us the commandment. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini percaya dan saling mengasihi. Secara sederhana penulis kitab 1 Yohanes ini mengajak kita menekankan pada dua hal yang sangat penting bagi iman kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada nama Yesus Kristus, maka kita telah membuktikan bahwa kita pengikut Kristus. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa iman dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah inti dari ajaran agama Kristen. Keyakinan ini menyiratkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa kepada mereka yang percaya padanya. Percaya kepada nama Yesus Kristus adalah fundasi bagi iman Kristen. Itu yang pertama untuk bisa kita mengasihi yang kedua nanti, mengasihi sama. Yang pertama kita harus pastikan percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah dan dialah Juru Selamat. Jadi kita harus yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kendati pada saat ini ada pengajar-pengajar yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat. Abaikan, pengajaran itu tetap keteguh pada pengajaran yang benar bahwa Yesus adalah Juru Selamat manusia. Itu yang pertama yang dikupas oleh Yohanes dalam nasar ini. Yang kedua jika kita sudah percaya kepada Yesus, yang kedua Yohanes menekankan pentingnya kasih dalam hidup sesama orang percaya. Pentingnya kasih dalam hidup seorang Kristen atau sesama orang percaya. Ini mengacu pada perintah Kristus untuk mengasihi sesama. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Sama seperti dia telah mengasihi kita dan mengasihi sesama kita. Kalau kita baca nanti Injil menurut Matius fasal 22 ayat 37 sampai 39. Di sana Yesus menekankan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan terutama dan yang pertama menurut Yesus. Dan sejalan dengan itu, Yesus juga mengejarkan perintah yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti pertama kita mengasihi Allah. Mengasihi Yesus, lalu bukti kasih kita kepada Yesus, yalah kasihi sesama manusia. Jadi mengasihi sesama itu adalah sangat penting. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dari nasa hari ini? Percaya dan saling mengasihi. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nasa hari ini, yakni yang pertama fokuslah pada iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Fokuslah pada iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Iman kepada Yesus Kristus adalah fondasi dan kehidupan dari kehidupan orang Kristen. Jadi beriman kepada Yesus itu fondasi iman Kristen kita. Perintah pertama adalah untuk percaya kepada nama Yesus. Itu perintah pertama, percaya kepada nama Yesus. Sebagai juru selamat dan anak Allah. Ini berarti kita harus mengandalkan dan mengandung keyakinan yang kokoh dalam pribadi, dalam karya, dalam ajaran Tuhan. Keyakinan ini menjadi dasar hidup kita dan mempengaruhi bagaimana kita memandang dan merespon segala situasi dalam hidup kita. Jadi yang pertama, fokuslah pada iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yang kedua, kita harus mampu saling mengasihi sebagai bukti nyata dari iman kita. Kita harus mampu saling mengasihi sebagai bukti nyata dari iman kita. Jadi kalau saya sudah mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, bukti nyata mengasihi Yesus ialah saling mengasihi. Yohanes mendekankan bahwa saling mengasihi adalah bukti nyata dari iman. Jadi orang yang beriman itu harus mengasihi sesama. Itu bukti nyata dari orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jika kita benar-benar memiliki iman dalam Yesus Kristus, maka itu akan mencerter-cermin dalam cara kita memerlakukan orang lain dengan kasih dan belas kasihan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami penderitaan, kita langsung berbelas kasih, tergerak hati kita menolong sehingga mereka keluar dari persoalan mereka. Jadi kasih adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus dan Ruh Kudus. Jadi kasih itu buah dari hubungan kita dengan Kristus dan Ruh Kudus yang bekerja dalam kita. Kasih yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar perasaan, bukan hanya sekedar emosi semata. Tetapi kasih yang didasarkan pada kehendak dan perintah Kristus. Itulah kasih itu. Ini berarti kasih itu atau kita harus mengasihi sesuai dengan pacaran dan contoh Kristus yang mengasihi tanpa pamrih. Mengampuni, melayani dan rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keampunan dosa kita. Kasih yang sesuai dengan perintah Kristus adalah kasih yang bertindak bukan sekedar ucapan belakang. Jadi bukan obdo atau omong doang. Tapi kasih itu bertindak, ada aksi. Kasih itu hanya lakukanlah kehendak Tuhan. Bukan ucapkanlah kehendak Tuhan. Kalau hanya mengucapkan kehendak Tuhan tidak membawa dampak tapi lakukanlah kehendak Tuhan maka itu akan berdampak. Dalam rangka menghayati dan menerapkan pernyataan Yesus Yohanes dalam 1 Yohanes 3.23 ini kita perlu secara aktif merenungkan dan merefleksikan bagaimana kita menghayati iman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta bagaimana kita mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan sesuai dengan perintah Kristus. Karena itu kasih adalah panggilan utama bagi setiap pengikut-pengikut Kristus dan melalui kasih inilah kita dapat menjadi saksi nyata tentang kehadirannya di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur karena firman muar ini mengajak kami untuk percaya dan saling mengasihi. Rasul Yohanes mengajarkan agar kami fokus kepada Allah yang memberikan anaknya menjadi juru selamat kami. Kami fokus bahwa Yesus adalah anak Allah yang diberikan untuk pendebusan dosa kami. Kami juga berterima kasih karena melalui nasar ini kami harus mampu saling mengasihi sebagai buah dari iman kami. Buah dari keselamatan kami. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti memahami firman mu dan tidak hanya untuk diucapkan tapi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji dengan kau Bapak demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Soap berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Horas.